Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat semua. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat selalu sehat dimanapun sahabat berada. Oke, edisi kita kali ini, kita akan berbagi tutorial lagi, membuat PMV. Nah, disini kita memakai lagu DJ Happy Birthday, salah satu request dari sahabat kita. Bagi sahabat kita yang selamat ulang tahun, happy birthday. Semoga panjang umur. Oke, sahabat. Untuk tutorial ini, kita akan memakai aplikasi Gini Master. Dan untuk clip-nya, kita memakai clips dari bawaan atau aset Gini Master-nya. Oke, sahabat. Tak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung aja ke tutorial-nya. Let's go. Oke, teman-teman. Langkah pertama silakan teman-teman pilih Mino Media Browser. Lalu pilih Aspek Rasio 1 banding 1. Lalu ke pengaturan penyuntingan atau develop project-nya di 0.1. Nah, jika sudah, silakan cintang. Masukkan fotonya sebanyak 28 foto. Jika sudah, silakan teman-teman ke pengaturan lagi penyuntingan atau develop project-nya di 0.2. Jika sudah, silakan teman-teman ke pengaturan lagi penyuntingan atau develop project-nya di 1.6. Jika sudah, silakan teman-teman ke pengaturan lagi penyuntingan atau develop project-nya di 0.2. Jika sudah, silakan teman-teman ke pengaturan lagi penyuntingan atau develop project-nya di 1.5. Jika sudah, silakan teman-teman ke pengaturan lagi penyuntingan atau develop project-nya di 0.2. Jika sudah, silakan teman-teman ke pengaturan lagi penyuntingan atau develop project-nya di 0.2. lagi, centang masukkan 1 buah foto ke pengaturan penyuntingan atur develop projectnya di 2.3 centang masukkan 1 buah foto ke pengaturan penyuntingan atur develop projectnya 1.6 lagi centang masukkan 1 buah foto ke pengaturan penyuntingan turunkan develop projectnya di 1.2 jika sudah centang masukkan 1 buah foto jika sudah silahkan centang terlebih dahulu silahkan teman-teman pergi ke durasi awal pilih audio silahkan teman masukkan audionya untuk audionya silahkan teman download aja di link deskripsi centang silahkan teman-teman pergi ke transisi foto yang berdurasi 1.6 nah yang disini silahkan teman-teman masukkan yang namanya transisi masukkan transisinya graffiti wheel untuk transisinya silahkan teman-teman dapatkan di aset kinemaster untuk kategorinya di 01 nah untuk durasinya karena tidak muncul centang saja lanjut ke transisi yang kedua untuk transisi kedua silahkan teman-teman masukkan transisi yang sama graffiti wheel di 01 jika muncul durasi turunkan di 0.3 centang nah untuk transisi selanjutnya sampai ke akhir transisi silahkan teman-teman masukkan transisi yang sama di graffiti wheel dan untuk kategori di 01 masih sama dan untuk durasi masih sama di 0.3 centang dan untuk kategori di 01 kemudian masukkan dan untuk kategori di 01 mulai ke foto yang ini silahkan teman-teman zoom bagian awalnya dan zoomnya silahkan teman-teman zoom ke kiri nah separuh seperti ini nah centang dan untuk foto yang kedua silahkan teman-teman zoom lagi bagian awalnya silahkan teman-teman zoom di bagian ke arah kanan oke dan untuk foto yang selanjutnya masukkan zoom lagi ke bagian kiri lagi silahkan teman-teman zoom selang-seling aja ke kiri dan ke kanan dan untuk foto yang terakhir silahkan teman-teman zoom tengah aja nah zoom segini aja jika sudah silahkan teman-teman pergi ke transisi pertama nah pas disini silahkan teman-teman pilih lapisan lalu pilih yang namanya efek masukkan efeknya slide analog nah yang ini untuk efeknya silahkan teman-teman dapatkan di aset kinemasternya centang besarkan efeknya pilih menu pengaturan nah untuk angle-nya atur di angka 24 aja teman-teman dan untuk speednya di 2 saja dan untuk disetainnya di 6-4 aja jika sudah centang pengkas efeknya hingga awal transisi pengkas kanan fleheb centang nah disini untuk efeknya silahkan teman-teman duplikat pilih menu titik tiga dan atas kiri silahkan ambil yang duplikat Hasil duplikatannya silahkan teman-teman letakkan di foto selanjutnya. Dan untuk durasinya samakan hingga foto di atas pil. Jika berlebih silahkan teman-teman sesuaikan dengan foto yang di atas. Dan jika berkurang silahkan teman-teman panjangkan sesuai foto yang di atas. Terima kasih telah menonton! Nah, jika berlebih silahkan teman-teman pangkas saja. Nah, coba kita play terlebih dahulu. Oke teman-teman, sudah sesuai dengan audionya. Nah, untuk foto yang ini silahkan teman-teman masukkan klik grafisnya yang namanya latar belakang pesta dan untuk kategorinya di 08. Nah, untuk durasinya silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan jaduknya berkira di 03.82. Oke, sudah juga sudah untuk teksnya ini silahkan teman-teman kreasikan saja apa yang mau teman-teman buat. Kita buat karena request dari sahabat kita yang lagi ulang tahun, kita buat aja happy birthday. Oke, dan untuk fontnya silahkan atur aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, cintang. Nah, untuk warnanya juga silahkan teman-teman sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Jika sudah cintang, coba kita play. Sudah pas teman-teman. Oke, untuk fotonya kedua silahkan teman-teman masukkan klik grafisnya yang namanya latar belakang pesta lagi. Untuk latar belakang pesta lagi, untuk latar belakang ini sama di 08. Oke, dan untuk durasi klik grafisnya atur aja di durasi, nah kira-kira di ini teman-teman di 05.403. Oke, di 05.403. Jika sudah cintang. Sorry teman-teman. Kita ulang untuk textnya. Kelupaan. Nah, disini silahkan demikasikan aja apa yang mau buat. Buat. Buat sahabat. Untuk font. Untuk fontnya silahkan teman-teman. Pilih aja sesuai keinginan teman-teman. Nah, oke. Cintang. Nah, untuk selain ini. Untuk foto selanjutnya masukkan juga klik grafisnya yang namanya. Masih di... Masih di latar belakang pesta teman-teman. Tepat-tepatnya masih sama. Untuk seluruhan foto masukkan klik grafis yang sama. Nah, disini durasinya kita atur aja di... Nah, disini teman-teman di 06.953. Oke. Nah, yang ada disini. Oke. 06.953. Silahkan teman-teman. Untuk textnya. Nah, silahkan teman-teman kerasikan aja. Berulang... Tahun. Tentang. Oke. Lalu, ke foto selanjutnya. Masukkan klik grafisnya yang sama. Nah, letar belakang pesta untuk foto baring masih sama. Nah, untuk durasi klik grafisnya. Silahkan teman-teman atur aja di... Kira-kira segini teman-teman. Atur di durasi 08.576. Nah, disini 08.576. Kita sudah untuk textnya. Panjang. Panjang umur. Nah, kita sudah centang. Lanjut ke foto selanjutnya. Masukkan klik grafisnya sama. Letar belakang pesta. Nah, untuk durasinya kita buat di... 10.190, teman-teman. 10.190. Oke. Jika sudah centang. Oke. Dan untuk foto selanjutnya, silahkan teman-teman masukkan klik grafisnya. Letar belakang pesta. Nah, untuk durasinya buat di... 11.28.20, teman-teman. Nah, disini. Oke, sudah. Untuk textnya, silahkan teman-teman. Grafiskan aja. Nah, untuk durasi yang ini. Buat aja di... Di durasi 13.403. Oke. Nanti kita... Jika belum pas, kita atur aja nanti. Oke. Nah, jangan lupa untuk kata-katanya. Kita ulang lagi. Nah, untuk foto terakhir, masukkan klik grafisnya yang sama. Latar belakang pesta. Tepat-tepatnya masih sama. Dan untuk textnya, silahkan grafiskan kembali. Nah, untuk durasi ini teman-teman. Tidak usah teman-teman atur durasinya. Biarkan saja. Nah, seperti itu. Coba kita play. Nah, oke teman-teman. Untuk tutorialnya seperti itu. Jika teman-teman belum paham, silahkan teman-teman komen aja di kolom komentar. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menikmati.